Sebuah video penyuntikan vaksin COVID-19 viral di media sosial lantaran diduga petugas vaksinator memberikan injeksi kosong terhadap seorang anak. Dan diketahui rekaman video tersebut diambil dalam program vaksin COVID-19 untuk anak di sebuah sekolah di Pluit, Jakarta Utara. Inilah video awal terdia yang viral di media sosial lantaran memperlihatkan seorang vaksinator diduga memberikan injeksi kosong terhadap seorang anak. Terlihat jarum disuntikan pada lengan anak, namun pompa insulin terlihat kosong dan tak bergerak. Berdasarkan informasi, rekaman tersebut diambil saat berlangsung program vaksinasi COVID-19 untuk anak di sebuah sekolah di Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Belum ada konfirmasi dari pihak sekolah ataupun instansi terkait terhadap viralnya video tersebut di media sosial. Namun kejadian viralnya tersebut membuat khawatir orang tua burit sehingga untuk mewastikan anaknya mendapatkan vaksin, mereka memantau langsung proses vaksinasi terhadap anaknya. Ya, kekhawatiran sih pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, karena kita kan juga pesankan anak-anak supaya mereka waktif sendiri. Ya, karena hal-hal begini kan berbahaya. Kita, budak vaksin, taunya vaksinnya kosong ya membahayakan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Cekerta membantah terlibat dalam pelaksanaan dugaan penyuntikan vaksin kosong tersebut. Riza membenarkan, vaksinasi digelar di sebuah sekolah di kawasan Tuluid penjaringan pada Jumat lalu dan bukan program vaksin COVID dari Pemprov RKI Cekerta. Vaksin kosong itu, itu kan bukan program dari kita dong. Itu kan ada satu sekolah, yayasan yang ikut membantu menyenangkan vaksin. Namun, entah kenapa kok pedugas nakesnya, menyuntikannya tanpa ada isi vaksinnya. Sedang diteliti, ya. Sedang dicek, itu menjadi kewenangan, kewajiban dari polisi. Nanti kita tunggu hasilnya. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dan mencari siapa orang yang merekam serta mengunggah video dugaan penyuntikan vaksin kosong tersebut. Tim Leputan, ANYUS melaporkan.